Untuk tepis isu keretakan hubungan di tubuh TNI, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama Kepala Staf Angkatan Darat atau KASAT Jenderal Dudung Abdurrahman tampak kompak memberikan salam komando saat menghadiri rapat bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Senayan, Jakarta. Salam komando ini menjadi sinyal yang mematahkan pandangan terjadinya disharmoni di tubuh TNI antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat, KASAT Jenderal Dudung Abdurrahman. Bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ketiganya tampak kompak menyandingkan tangan dan menunjukkan salam komando. Momen ini terjadi saat rapat bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta siang tadi. KASAT Jenderal Dudung Abdurrahman menegaskan, salam komando dirinya dengan Panglima Andika Perkasa beserta Menhan Prabowo Subianto adalah wujud TNI solid. Tanya Pak Prabowo, jelas kita TNI solid gitu aja. Keharmonisan hubungan Panglima TNI dan KASAT juga diakui anggota Komisi 1 DPR, Dave Laksono. Ia menegaskan, tak ada keretakan hubungan antara Panglima TNI dan KASAT. Tidak, tidak ada keretakan, dua-duanya hadir, dua-duanya sempat sudah bicara akrab. Jadi memang pukul matang anggaran dan matang anggaran itu sudah clear udah tidak posisi? Ya, tidak ada keretakan. Sebelumnya, rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga pimpinan matra digelar secara tertutup. Rapat tersebut membahas soal pagu anggaran 2023. Tim Liputan, Kompas TV